Ardi Bakri ikut senang lihat Atta Halilintar sudah minta maaf ke ayah Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui kisruh antara Atta Halilintar dengan Haji Faisal akhirnya resmi berakhir. Atta Halilintar melalui Instagram story-nya memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang berisi permohonan maaf kepada kakek dari Galaskai tersebut. Suami dari Aurel Hermansyah itu menjelaskan dua kesalahpahaman yang selama ini ramai diberitakan di media sosial, yakni soal konten Atta yang disebut menyindir Fuji dan unggahan Atta yang diduga menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, ungkap ayah dari Amena dan Azwa itu dikutip pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, terang Atta. Kakak dari Tarik Halilintar itu tidak menyangka jika kontennya yang dibuat bersama timnya tersebut bergulir kemana-mana hingga menimbulkan kesalahpahaman pada pihak-pihak tertentu. Sementara itu mengenai unggahannya soal masa lalu almarhumah Vanessa Angel, Atta awalnya hanya ingin memperingatkan netizen untuk tidak menggoreng berita tersebut hingga melebar kemana-mana. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fan saya menggoreng tidak baik kemana-mana, terang pria kelahiran 20 November 1994 itu. Dalam pesannya itu, Atta meminta maaf kepada Haji Faisal atas perbuatannya yang dianggap keliru. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah, kami hanya manusia biasa yang enggak jauh dari salah dan silap, Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batin ya Pak, lanjut Atta. Di akhir pesannya tersebut Atta juga menitipkan salamnya untuk gala dan anggota keluarga Haji Faisal lainnya. Selain mengunggah permintaan maaf kepada Haji Faisal, Atta juga mengunggah tangkapan layar saat ia melakukan panggilan video bersama Haji Faisal. Selain itu hebohnya polemik Atta Halilintar disebut mengungkit masa lalu Vanessa Angel membuat hubungan keluarga keduanya merenggang. Tudingan itu berawal ketika Atta membuat konten, jangan ya dek, ya. Ia dianggap menyinggung Fuji yang dulu hubungannya tak direstui oleh orang tua Tarik Halilintar. Tak lama setelahnya, Atta mirepost unggahan yang membahas soal Vanessa Angel hamil di luar nikah dan pernah tak dapat restu dari mertuanya, Haji Faisal. Tak ingin terjadi salah paham, Atta Halilintar akhirnya mengirimkan pesan WhatsApp kepada Haji Faisal. Lewat Instagram story-nya, Atta tampak menghubungi ayah selebgram Fuji melalui chat WhatsApp dan video call. Opa-opah underscore Faisal, tulis Atta sambil memperlihatkan tangkapan layar video call-nya dengan Haji Faisal, dikutip pada Jumat, 16 Agustus 2024. Kemudian, suami Aurel Hermansyah meminta maaf atas hebohnya tuduhan dirinya menyindir keluarga Haji Faisal. Diakui Atta, dirinya tidak ada niatan sedikitpun untuk menyakiti hati mereka. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam Gala.